Intro Kegiatan Parlemen Remaja 2018 yang diselenggarakan DPR RI diharapkan mampu melahirkan duta pemuda yang dapat mensosialisasikan fungsi dan tugas DPR RI kepada masyarakat luas. Ditemui usai acara pertunjukan seni dalam kegiatan Parlemen Remaja 2018 di Wismagia Sabakopo, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Beberapa waktu yang lalu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretaris Jenderal DPR RI Minarni mengatakan Giatan Parlemen Remaja mengimplementasikan peringatan Hari Parlemen Sedunia, khususnya dalam rangka pembinaan dan pendidikan politik bagi generasi muda. Jadi kita akan melihat bagaimana mereka menggunakan teknologi di dunia medsos untuk kebutuhan pendidikan dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi kita titik beratkan juga bagaimana peranan daripada remaja ini dari segi legalitas. Jadi kita nanti kita arahkan bagaimana menggunakan medsos itu dengan cara cerdas. Ketua Parlemen Remaja 2018, Tegar Abdillah Ramadhan mengatakan, partisipasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI dan politik semakin tahun semakin menurun. Untuk itu, DPR RI harus menjadi lembaga yang terbuka dan transparan bagi masyarakat. Tegar menilai, dengan kegiatan Parlemen Remaja akan melahirkan Duta Parlemen dalam mensosialisasikan kinerja DPR RI. Dengan Parlemen Remaja, itu bagaimana caranya Parlemen Remaja ini akan jadi duta ketika sampai nanti di daerahnya mas-mas. Dia kasih tahu, ini anggota DPR kenapa capek, kenapa lama merumuskan sebuah undang-undang. Dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat dan Rian TVR Parlemen melaporkan.